Intro Pemirsa DPD Partai Golkar Banjarmasin merasa bersyukur lantaran pasangan calon gubernur wanwakil gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur Muhyiddin berhasil meraih suara terbanyak di pemungutan suara ulang wilayah Banjarmasin Selatan. Klaim kemenangan ini berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan dikumpulkan dari bubuhan saksi yang disebar di kecamatan Banjarmasin Selatan. DPD Partai Golkar Banjarmasin merasa bersyukur lantaran pasangan calon gubernur wanwakil gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur Muhyiddin berhasil meraih suara terbanyak di pemungutan suara ulang wilayah Banjarmasin Selatan. Klaim kemenangan ini berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dikumpulkan dari bubuhan saksi yang disebar di 301 TPS yang tersebar di 12 keurahan di kecamatan Banjarmasin Selatan. Ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin, Yuni Abdi Nur Sulaiman, Wahidakuni Prima TV, Kamarian Rabu 9 Juni 2021 mengaku, sangat bersyukur karena Allah SWT sudah mengabulkan hajat di PSU pemilihan gubernur wanwakil gubernur Kalimantan Selatan memenangkan pasangan birinmu di kecamatan Banjarmasin Selatan. Ponder RNS Center ini pun memberikan apresiasi pada warga Banjarmasin Selatan yang sudah mau datang wanwakil menggunakan hak suaranya di TPS. Menurut Yuni Nur Abdi Sulaiman, pasangan birinmu menang telak dengan memperoleh 46.974 suara atau 60 persen dari 107.782 daftar pemilih tetap dengan jumlah suara sah 70.724, wandang kadasah 2.700. Sedangkan pasangan Deni Indrayana di Priyadi memperoleh suara 23.821 atau 34 persen. Saya akan syukur Alhamdulillah Allah SWT mengabulkan hajat kita yang mana hari ini PSU terutama di wilayah Banjarmasin Selatan kita satu, kita syukur Alhamdulillah dan terima kasih banyak untuk masyarakat bangun susah dan masyarakat Banjarmasin Selatan yang mana tingkat untuk memilih melebihi dari kemarin kelas Bilkadas. 70 persen dari daftar pemilih mereka hadir. Dan Alhamdulillah juga hampir 70 persen kemenangan Paman Birinmu pasangan ke-01. Jadi kita bersyukur banget, kita bersyukur Allah mengambilkan hajat kita dengan masyarakat ke wilayah Banjarmasin Selatan telah memilih Paman Birinmu. Harapan Pian ini sebagai ketua DPD Partai Golkar Banjarmasin dengan kemenangan jagoannya di Banjarmasin ini? Ya, jadi kita bersyukur dan kita berharap dengan Paman Birin melanjutkan periode kedua ini beliau bisa melanjutkan pembangunan yang mana untuk pembangunan untuk Kalimantan Selatan. Sementara itu KPU masih terus melakukan input data terkait hasil resmi rekapitulasi suara PSU Pemilihan Gubernur Wan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di masing-masing Kabupaten Wan Kota yang telah melaksanakan PSU. Terima kasih telah menonton!